Pemirsa arus balik kendaraan terjadi di berbagai titik Pulau Jawa. Seperti wisatawan di kawasan Lembang, Bandung mulai meninggalkan daerah wisata. Sementara di Bandara Juanda, suasana pintu masuk terminal keberangkatan domestik tampak ramai. Antrian kendaraan yang meninggalkan kawasan wisata Lembang mulai terlihat sejak minggu pagi. Kendaraan terlihat menuju arah Bandung maupun Subang. Untuk mengantisipasi kemacetan dalam arus balik libur panjang, satuan lalu lintas polres tempat bersiaga di titik-titik kemacetan, polisi menghimbau kepada wisatawan yang akan pulang agar masuk tol Cipali-Subang jika tidak ingin terjebak kemacetan. Arus balik kendaraan juga terlihat di gerbang tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat minggu pagi. Guna menghindari kepadatan kendaraan truk besar dialihkan ke jalur Pantura. Sementara di Bandara Juanda, suasana pintu masuk terminal keberangkatan domestik di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda, Surabaya tampak ramai. Ratusan calon penumpang arus balik antri mengular di pintu masuk terminal dan loket check-in Bandara Juanda. Untuk mengatur, antrian calon penumpang yang terus bertambah, petugas keamanan Bandara terpaksa diturunkan di pintu masuk terminal keberangkatan domestik. Puncak arus balik libur panjang cuti bersama maulid Nabi Muhammad diprediksi terjadi pada hari ini. Namun situasi arus selalu lintas di tol Cikampek arah Jakarta terpantau lancar. Di prediksi puncak arus balik libur panjang cuti bersama maulid Nabi Muhammad akan terjadi pada hari ini. Kelonjakan volume kendaraan menuju Jakarta akan terjadi pada sore hingga malam hari. Diimbau, pengendara atur waktu perjalanan balik lebih awal agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Antisipasi lain juga dilakukan di rest area setempat dengan menyiagakan petugas TNI Polri untuk melakukan operasi justisi, guna memastikan pengunjung menaati protokol kesehatan. Rest area setempat akan ditutup sementara apabila terjadi lonjakan pengunjung. Hari ini di prediksi puncak arus balik di stasiun Pasar Senen, pemerintah telah menyarankan pemudik untuk balik ke Jakarta lebih awal agar tidak terjadi penumpukan. Sebelumnya, pemerintah sampaikan untuk kembali pulang ke Jakarta usai mudik lebih awal. Arus balik belum nampak padat. Meski telah memasuki masa arus balik, tidak sedikit warga Jakarta yang masih hendak pergi ke luar Jakarta. Terlihat antrian terjadi saat memasuki area keberangkatan, namun situasi ini masih nampak normal. Begitu juga dengan syarat administrasi yakni melakukan rapid test yang hingga saat ini juga masih ramai. Dan pemirsa, Ainyu Siang masih akan kembali dengan informasi 70 orang reaktif COVID-19 di kawasan puncak Jawa Barat. Informasinya usai jeda, tetaplah di Ainyu Siang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!